Kecelakaan maut di Geopar Ciletuh, tepatnya di Bukit Panenjoan Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 14 Maret 2023. Korban dalam kecelakaan maut di Geopar Ciletuh itu dengan korban bernama Saapudin, warga Kecamatan Waluran. Komandan Peleton Posko Damkar Ciemas, Agus Suhendar, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan adanya wisatawan terperosok ke jurang Bukit Panenjoan sekitar pukul 3.22 WIB, Selasa, 14 Maret 2023, dini hari, menurutnya, korban terjatuh ke jurang. Dengan ketinggian sekitar 100 meter. Korban meninggal dunia, saat ini pihaknya berhasil melakukan evakuasi korban. Pak, coba jelaskan bagaimana kronologisnya itu tim Damkar mengevakuasi korban jatuh di Panenjoan, Pak. Coba jelaskan seperti apa, Pak? Jin, pimpinan, saya menerima laporan dari anggota POSSEC sekitar pukul 3.22 menit bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal. Ada seorang masyarakat yang terpereset jatuh ke jurang yang bertempat di Panenjoan. Terus, itu Bapak menurunkan berapa personil, Pak? Untuk personal yang diturunkan, 3 orang dari pemadaman, 4 orang dari tim resku yang berkantor di Jampang Kulon. Jadi, 7 personil, Pak? Betul, Pak. Terus, mengevakuasi mayat tersebut, Pak, dengan alat apa saja? Untuk mengevakuasi mayat yang jatuh di jurang itu, kami menggunakan tali karmantel dan karmantel. Itu dalam ketinggian berapa, Pak? Kurang lebih 150 meter. Itu korbannya sekarang? Untuk korban lagi dievakuasi di Puskesmas, Cimas, Pak. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!